Kaisang Pangarep Putra Bungsu Presiden Jokowi akhirnya muncul di publik saat hadir di kantor partainya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji memeriksa Kaisang atas laporan sejumlah pihak atas penggunaan jet pribadi. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di kompas siang hari ini. Saya Harjuno Pramundito, terima kasih, sampai jumpa. Kaisang Pangarep Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo yang dinanti selama dua pekan akhirnya muncul di tengah publik. Kaisang yang ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI datang ke kantornya untuk menghadiri rapat. Dalam dua pekan terakhir, Kaisang seolah menghilang dari publik. Setelah dilaporkan dugaan gratifikasi atas penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyatakan telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Masyarakat untuk mengklarifikasi kasus jet pribadi Kaisang. Menurut Nawawi, posisi Kaisang saat ini tidak bisa dilepaskan dari keluarganya yang menjadi penyelenggara negara. Ya, kita memang sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat, kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi. Kaisang kan tidak bisa dianggap secara personal. Nah, semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah bisa dilanjutin gitu kan? Sudah dipahami, jadi kaitannya harus gitu gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Soal gratifikasi ini jadi perdebatan. Mulai dari kakak ipar yang juga wali kota Medan, Bobi Nasution, sampai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Aceh Hasan Sazili, membela Kaisang. Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi, sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Berarti itu kemanggilannya sekiranya akan dipenuhi kategori yang menjadi perindakan yang ada atau seperti itu? Ya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Tapi, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menyatakan, ada banyak putusan di Mahkamah Agung, putusan yang menjerat keluarga penyelenggara negara penerima gratifikasi. Atau kepada para penyelenggara negara yang seseorang langsung dan akan bebas secara hukum. Sehingga, itu sudah terbantahkan dengan adanya jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Ada banyak putusan di Mahkamah Agung yang menjelaskan penerimaan gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara. Itu sudah merupakan hal yang umum di Mahkamah Agung, putusan-putusan yang menjerat keluarga dari penyelenggara negara. Jadi, yang perlu diteliti oleh KPK adalah apakah penerimaan servisis ini, dugaan penerimaan fasilitas penggunaan pesawat ini gitu ya, itu terjadi karena posisi kaisan sebagai anak penyelenggara negara atau tidak. Disitulah yang ingin digudukan harusnya oleh KPK. Kenapa? Karena gini, untuk mengukur gini Mbak, paling mudah. Kalau kaisan bukan anak presiden, kira-kira tetap akan dipinjamijat itu atau tidak?